Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kayak maksudnya puji Tuhan langsung bisa cucunya udah berdua gitu Cucu koloro, cucu koloro gitu Wuh lagi metal ya sekarang, lagi rocker banget Lagi mual-mual banget sih Kayaknya gak ada perubahan sih Maksudnya gak ada perbedaan antara ambil anak pertama sama kedua, aku tetep mual-mual parah Mungkin udah ada ngidam-ngidam? Iya banget Banget, tapi sekarang lebih kayak misalnya aku ngidam pengen makanan apa Udah sampe depan mata, gak bisa aku makan Lebih rese pokoknya ngidamnya sekarang Kayak apa tuh rese-nya tuh mungkin Udah dapet yang dia mau gak dimakan Terus juga... Apalagi, kamu ngidam apa ya? Maksudnya ngidam-ngidam yang... Pokoknya lebih parah deh ngidamnya daripada yang Bible Banyak maunya gitu loh kalo Bible Selain makanan, untung sih belum dan jangan diracumin ya Biasanya kalo kayak gitu aku jadi terinspirasi ya Termotivasi untuk apa lagi ya? Kayak ngeliat binatang mungkin Kan kadang-kadang ada juga tuh Gak, gak berani gue Oh dia tiba-tiba jadi pengen di arah komodo Cuma dia bilang gak boleh Gak ada, gak ada ngarang bebes Gak ada, gak berani Cuma usia kandungnya sekarang berarti udah masuk berapa minggu? Dua bulan, 8 minggu Bible sendiri sempet rewel gak sih pas tau mau punya ade? Lucunya kaget dia Begitu tau Udah ditunjukin hasil test packnya, Bible kayak Mungkin Gitu reaksinya kayak Pernyata apa nih? Tapi sebelum aku test pack pun kayak Bible tuh udah lebih nempel Bible udah lebih yang kayak maunya tuh Pegang-pegang pipi aku terus Misalnya aku lagi mohon-mohon, minta-minta tuh Dia gini-giniin tanganku Nenangin gitu, lucu banget deh Tapi di case-case tau sih kan bedanya paling cuma setahun gitu kan Setahun sebulan Setahun sebulan ya Kan udah ada dudet udah dihitung dokter Jadi yang kayak apa namanya Bible nanti dapet BST gitu Karena kan bedanya cuma setahun Ya lebih protektif sih pastinya Maksudnya ngeliat kondisinya di tengah Ya meskipun nih udah Kita kayaknya udah pensiun, bukan pensiun ya Cuti lah, cuti setahun Udah belum syuting-syuting ngambil perjalan stripping Dari kemarin maksudnya belum Belum ambil syuting-syuting bintang-bintang tamu Cuma berani ambil off-air-off-air dulu Bukan off-air, bintang-bintang tamu Bukan yang stripping maksudnya bukan yang nyita waktu Ya ambil kerjaan yang nyita waktu Terus ini kan lebih concern juga mengurusin Karena Scarlett kerja sama-sama PPSI Ini sama Ini lagi gue support badminton Jadi kita terjun langsung untuk urutan Scarlett pastinya Buset, bauannya suka kayaknya serem banget Tapi Peli sendiri nanti akan mengurangi aktivitas nanti? Dibatesin ya pasti Terus lagi kita juga udah tau prioritasnya Dan membatasi diri Kayak sekarang aja aku udah pake teplek Kayak kan Tadi awal-awal pake heels habis itu Pasti kayak pegel kan Jadi dia langsung pake teplek Terus kalo kerjaan-kerjaan gitu Lebih dibatesin Tadinya udah dapet program reguler gitu Cuma kayak gak bisa diambil dulu gitu Nantinya dia akan pake skatu roda Jadi aku tinggal tarik Biar gampang kan? Gak pegel banget Gepisnya pegel ya tetap Wah jadi udah lebih enjoy ya? Jadi gak ada tegang-tegang lagi kayak? Ya beda tetap Tetap sih cuma Lebih apa ya? Well prepared lah Iya malah Cuma mungkin udah gak seribet yang Ngumpulin barang-barang lagi Kayak maksudnya udah ada gitu kan Jadi gak terlalu seribet Awal Yang pertama gitu Cuma lagi Fresen Yang kedua Dah Kebab Siliplah Siliplah Los Bawah Kebab Kapole Kepali P� we Kyun Ku Terima kasih telah menonton!